Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan yang hadir dalam Zoom. Selamat datang dalam acara Research Today, seri ke-10 di tahun 2023 ini. Kali ini kami dari kelompok riset Learning, Education, and School Wellbeing, Fakultas Psikologi UI, yang ingin berbagi tentang riset dari dua anggota kami yang kali ini berjudul Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Tinggi, Sharing Session Riset Psikologi Pendidikan di dua universitas di Belanda. Perkenalkan, saya Wuri Prasgawati, saya juga anggota kelompok riset Learning, Education, and School Wellbeing. Di sini saya sebagai moderator. Pertama-tama, saya ingin membacakan rundown kegiatan dan tata tertib untuk acara hari ini. Nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari dua teman kami, satu persatu, dan kemudian diikuti dengan sesi tanya-jawab. Selama pemaparan berlangsung, Bapak-Ibu, rekan-rekan diharap mematikan mic atau audio supaya jalannya pemaparan bisa berlangsung kondusif. Apabila terdapat pertanyaan, Bapak-Ibu atau rekan-rekan dapat menuliskan pertanyaan tersebut di kolom chat atau bertanya langsung pada saat sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab nanti akan dibuka setelah kedua presentan selesai pemaparannya. Peserta yang mengikuti kegiatan hingga akhir acara dan mengisi survei yang dikirimkan panitia melalui kolom chat akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi silakan Bapak-Ibu tetap memantau kolom chat pada saat nanti panitia akan mengirimkan link survei dan daftar hadirnya. Kemudian materi, link, rekaman, dan e-sertifikat akan dikirimkan oleh panitia ke alamat email yang didaftarkan oleh peserta. Pada kali ini mungkin materi tidak semuanya akan diberikan, tapi link rekaman dan e-sertifikat akan diberikan. Untuk pendaftaran riset day bulan berikutnya, jadi setiap bulan kami ada riset day. Bapak-Ibu silakan memantau media sosial Fakultas Psikologi UI. Kami akan membunuhkannya di sana, baik pembicaranya, temanya, dan juga waktunya. Dan untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi panitia melalui email rpm.fc.ui at gmail.com Begitu untuk aturan, tata tertib, dan rundown kegiatan hari ini. Kita mulai saja ya, Bapak-Ibu sekalian. Bersama saya di sini ada dua orang, sahabat saya sebetulnya, yang sedang menempuh pendidikan doktoran di Belanda. Jadi tadi saya bilang selamat siang, di sana masih pagi. Selamat pagi berarti ya, Mbak Elok dan Mbak Patris. Saya nggak tahu Mbak Elok sudah ikut join atau belum, tapi bersama kita juga ada Mbak Patris. Nah, memang Mbak Patris ini yang akan melakukan pemaparan yang pertama. Pemaparan pertama dilakukan oleh Mbak Patricia Adam, atau saya biasa memanggil Mbak Patris. Saat ini Mbak Patris adalah mahasiswa doktoral di Radboud, Universiti Nimehen, Belanda, dengan topik Child, Parent, and Home Environmental Factors in Children's Literacy Development in Indonesian Family with Low Statute Social Economic Status. Benar ya Mbak Patris? Kali ini Mbak Patris membahas tentang peran kemampuan literasi orang tua serta home literacy environment terhadap kemampuan literasi anak TK pada keluarga sosial ekonomi menengah ke bawah. Mbak Patris punya waktu 30-40 menit untuk memaparkan topiknya ya Mbak Patris. Saya langsung aja silakan menyerahkan kepada Mbak Patris untuk memaparkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wuri, saya izin share screen kepada Ibu sekalian. Bisa terlihat screen saya? Bisa. Terima kasih Mbak Wuri atas introduction-nya. Selamat siang Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas, dan rekan-rekan sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia tentunya saya harap. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Wuri tadi, nama saya Patricia Adam. Biasa dipanggil Patris, saya saat ini sedang menempuh studi S3. Dan mudah-mudahan, mohon doanya tahun depan bisa selesai. Seperti yang sudah disampaikan juga tadi, topik yang akan saya sampaikan, yang akan saya share hari ini adalah mengenai parental language and literacy, maaf keputup, and the home literacy environment yang bisa memprediksi language and early literacy anak TK di Indonesia dari All Social Economy Families. Sebelum saya mulai nih, Bapak, Ibu, Mbak, Mas, dan teman-teman sekalian, saya meminta Anda untuk mengingat kembali. Pada saat dulu Anda belajar membaca, di awal-awal Anda belajar membaca, bagaimana, apakah prosesnya itu membuat Anda mudah, sulit, atau biasa, atau ya di antara itu, cukup mudah, cukup sulit. Dan pertanyaan kedua adalah, siapa yang dulu membantu Anda belajar membaca? Di awal-awal Anda belajar membaca, siapa yang mendampingi Anda? Ya, mungkin ada di antara Anda semua yang mau membagi pengalaman pada saat dulu belajar membaca, di awal-awal belajar membaca. Silakan, mungkin ada satu atau dua peserta yang mau share pengalamannya dulu pada masa kecil mungkin. Monggo, silakan. Mungkin ada yang bisa. Ya, silakan Pak Budi. Mungkin bisa Annyat. Selamat siang, Mbak Patricia. Selamat siang, Pak Budi. Selamat jumpa. Pengalaman belajar membaca waktu kecil itu sepertinya tidak seperti menakutkan zaman sekarang ya, Mbak. Bahkan tidak ada momen belajar membaca waktu saya kecil. Tapi ibu dan bapak saya selalu bercerita, Mbak. Pada akhirnya, belajar membaca itu kayak seolah-olah pada akhirnya bisa membaca aja gitu ya. Tidak pernah ada nyambung kata, dan seperti kayak sekarang banyak orang tua itu panik gitu ya. Jadi, perusahaan lebih menyenangkan. Mengalir. Belajar membaca dan mengalir saja sih, Mbak Petris. Oke. Terima kasih, Pak Budi, sharing-nya. Mungkin ada satu lagi, mungkin mau share pengalaman membaca pada masa kecil. Oh ya, silahkan Mbak Sarka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pengalaman membaca itu kan waktu dulu saya masuk kelas 6 ya. Jadi sebelum kelas, eh, kelas 6 tahun maksudnya. Saya tidak TK, jadi langsung masuk SD gitu kan. Karena TK jauh sekali dari rumah saya. Dan sebelum masuk SD itu, Ibu saya adalah guru pertama yang mengajarkan membaca. Dan itu mudah. Dan Alhamdulillah, pas masuk SD emang saya sudah bisa membaca ketika usia 6 tahun gitu. Tanpa terpaksa ya, Mbak. Oke, oke. Terima kasih, Mbak Sarka. Sama-sama. Ada dua pengalaman menarik. Dan mungkin ada yang menuliskan di chat juga ya. Jadi ada yang tidak ingat awalnya bagaimana. Ada yang cukup mudah membacakan dongeng. Dan lain sebagainya. Terima kasih atas sharing-nya. Jadi kalau bisa disimpulkan tadi, ada beberapa peserta yang mengatakan bahwa belajar membaca itu mudah. Entah itu melalui pengajaran dari guru, dari orang tua yang juga sekaligus guru, dan juga dari dongeng. Jadi prosesnya bervariasi. Kalau saya boleh share pengalaman saya sendiri, saya ingat pada waktu saya kelas 1 SD dulu, suatu hari Ibu saya mengajarkan, saya membaca, mungkin lebih disebut drilling ya, daripada mengajarkan. Karena saya juga sudah kelas 1 waktu itu. saya diminta untuk kebetulan membaca nama Budi ini. Maaf ya Pak Budi. Saya diminta untuk membaca kata Budi, dan saya disuruh mengeja. Saya bisa mengejanya, BUBU, DID, saya lancar gitu mengejanya. Tapi ketika saya diminta untuk membaca, saya butuh waktu yang cukup lama. Saya sempat diam lama gitu, dan tiba-tiba dari belakang saya ada suara teriak, Budi! Saya tahu itu suara adik saya. Tahu dong langsung perasaan saya gimana, entah malu, jengkel, ternyata kok adik saya lebih jago baca daripada saya. Dan tidak disangka, tidak diduga, pengalaman yang saya masih ingat sampai sekarang itu ternyata membawa saya melakukan penelitian-penelitian di bidang literasi, dan akhirnya menjadi topik S3 saya. Ternyata kita tidak menduga ya bahwa life takes us kemana itu kita tidak ada yang bisa menduga bahwa pengalaman dari kecil ternyata bisa menjadikan topik penelitian saya untuk S3 saya. Oke, itu introduction sebetulnya dari saya, pengantar, supaya kita ternyata tidak semua orang bisa belajar membaca dengan mudah. Ternyata proses membaca itu bervariasi antara satu anak dengan anak yang lainnya. sebentar saya, oke, ini ya, apa yang akan saya share, tapi bisa saya skip aja. Sekarang, saya akan mau menjelaskan latar belakang dari topik penelitian saya. Kita tahu pada masa TK, anak-anak itu mulai mengembangkan kemampuan membaca awal, dan juga kemampuan bahasa. Mulai dari mengembangkan kosa kata, kemudian kemampuan phonological awareness, atau kemampuan untuk kemampuan untuk mengenali kata, mengenali huruf, dan juga membedakan antara satu kata dengan satu huruf, satu kata dengan kata yang lainnya, dan juga memanipulasi suara dari kata-kata yang kita ucapkan. Contohnya, misalkan ada ada anak yang saya minta untuk membedakan diminta untuk misalkan membedakan antara kata cat, lap, dan cap. Saya minta anak itu untuk membedakan mana kata yang memiliki akhir dan yang berbeda. Dia bisa menyebutkan kata cat, karena belakangnya beda sendiri. Kalau dua kata yang lainnya, cap dan lap, sama A dan P, tapi kalau cat, A dan T. Nah, itu adalah kemampuan phonological awareness. Banyak studi yang menunjukkan bahwa home literacy environment atau literasi, kondisi literasi di rumah itu mempengaruhi kemampuan literasi anak, kemampuan membaca anak, dan juga bahasa. Pada awal-awal pembentukan kemampuan membaca. Home literacy environment menurut Senehal dan Lalu Ketua itu dibagi ke dalam dua. Kedua bagian, yang pertama adalah home literacy environment formal, atau juga, atau yang disebut juga adalah code related activities, atau formal literacy activities, dan yang kedua adalah home literacy environment yang sifatnya informal, atau yang disebut juga dengan meaning related activities. Home literacy formal itu mengacu kepada aktivitas antara orang tua dan anak yang fokusnya adalah pada kata-kata yang informasi yang sifatnya tertulis. Contohnya, orang tua mengajarkan kepada anak bagaimana mengeja, bagaimana membaca huruf, bagaimana membaca kata, atau misalkan mungkin pengalaman bapak dan ibu sekalian, dan mas dan mbak sekalian yang sudah memiliki anak pada saat dalam perjalanan, misalkan naik mobil, naik public transportation, kemudian bapak dan ibu meminta anak anda untuk coba tunjukin nama jalan itu apa, atau misalkan kamu lihat nggak papan iklan itu, coba cari kata yang suruh, anak suruh membaca, misalkan produk makanan, produk minuman, itu adalah home literasi yang sifatnya formal, mengajarkan anak untuk membaca. Nah, kalau home literasi informal, itu lebih fokus kepada makna, misalkan dalam kegiatan membaca antara ibu dan anak, atau ayah dan anak di rumah, membaca tentang bawang putih, bawang merah, kemudian anda bertanya pada anak, kenapa bawang putih menangis, atau kenapa papa tani marah kepada si kancil. Nah, itu adalah home literasi yang sifatnya informal, atau meaning related activities. Banyak studi menunjukkan bahwa home literasi informal yang sifatnya formal itu berkaitan dengan kemampuan membaca anak, dalam membaca kata, dalam membaca huruf, dan juga phonological awareness. Kalau home literasi informal, itu mengajut kepada kemampuan anak yang terkait dengan penguasaan bahasa, kosa kata, dan juga nantinya adalah terkait dengan kemampuan pemahaman bacaan, atau reading comprehension. selain home literasi informant yang sifatnya informal dan formal, ada juga faktor lain yang turut berperan terhadap pengembangan kemampuan membaca anak, dan juga bahasa anak, yaitu kemampuan membaca orang tua, dan juga vokabulari orang tua, kosa kata orang tua. Menurut Van Bergen et al, orang tua yang memiliki genetic predisposition atau kemampuan untuk membaca yang baik, itu akan menurunkan hal ini kepada anak. Orang tua dengan kemampuan membaca yang baik ini akan berusaha untuk menyediakan informen membaca atau simulasi membaca yang juga baik kepada si anak. menyediakan buku, menyediakan, membawa anak membaca di perpustakaan, atau menyediakan simulasi-simulasi membaca yang lain. Sementara sebaliknya orang tua dengan genetik membaca yang kurang baik tidak mampu menyediakan hal-hal tersebut. Sehingga kemampuan membaca anak tidak berkembang dengan baik seperti halnya anak-anak dengan orang tua dengan genetik predisposition untuk membaca yang baik. Demikian pula juga dengan vocabulary. Orang tua dengan vocabulary yang baik akan cenderung mengajak anak untuk berinteraksi atau berbicara dengan kosa kata yang lebih kaya. Tidak seperti orang tua dengan vocabulary yang terbatas yang hanya menanyakan hal-hal yang sifatnya monoton atau sifatnya terbatas kosa katanya. Misalkan kalau anak pulang sekolah orang tua dengan vocabulary yang baik akan bertanya hari ini ngapain aja kemudian tadi belajar apa dan hal-hal yang lainnya. Sementara orang tua dengan vocabulary yang terbatas mungkin pertanyaannya hanya ada PR atau tidak habis itu udah berganti sampai di situ. Itu perbedaan antara orang tua dengan genetik predisposition membaca yang baik dengan orang tua kemudian selain faktor kemampuan membaca orang tua ada juga faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah kemampuan sosial ekonomi dan level pendidikan orang tua orang tua dengan level pendidikan yang baik menurut penelitian akan mampu menyediak akan menjadi role model yang baik bagi anak untuk membaca akan orang tua yang dengan level pendidikan yang baik pasti bisa mengajak bukan pasti bisa mengajak tapi akan cenderung untuk cenderung suka membaca kemudian tidak hanya membaca buku tapi juga dan hal-hal yang lainnya yang ini akan dilihat sebagai anak sebagai role model yang baik sehingga anak juga terpancing untuk ikut membaca orang yang dengan level pendidikan yang baik juga akan bisa juga mengajarkan kepada anak dalam membaca misalkan tadi home literasi formal orang tua dengan level pendidikan yang baik bisa mengajarkan pada anak untuk bagaimana misalkan mengijak bagaimana membaca dan juga melibatkan anak dalam ketika share book reading ketika membaca bersama orang tua juga mampu untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menstimulasi anak menstimulasi kosa kata anak nah hal-hal ini penting bagi perkembangan dan perkembangan kemampuan membaca anak dan juga kosa kata anak namun penelitian penelitian ini semua banyak dilakukan di dunia barat di western countries sementara dan tidak banyak penelitian yang dilakukan di low to middle income developing countries dimana kalau kita lihat anak-anak yang berada di low and middle developing countries ini punya resiko untuk memiliki kemampuan bahasa yang rendah karena faktor nutrisi kemudian kurangnya stimulasi membaca atau stimulasi belajar di rumah karena adanya faktor kemiskinan selain itu kalau kita lihat negara-negara non-western countries itu banyak dipengaruhi juga adalah faktor budaya dalam mengajarkan anak dalam tidak hanya cuman membaca tapi juga faktor-faktor lain misalkan belajar subjek yang lain nah kenapa penelitian ini juga dilakukan di Indonesia kalau kita lihat data dari UNESCO hanya 0,01% anak Indonesia di umur 10 tahun yang yang suka hitungannya masih suka membaca kemudian hanya 14 saya lupa 14,2 atau 14,9% itu anak-anak yang suka membaca koran dan majalah jadi kita bisa lihat di sini bahwa angka atau minat membaca anak-anak di Indonesia itu masih tergolong rendah oleh karena itu saya dan supervisor saya pemimbing saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana peran caregiver dalam hal ini saya sebut man caregiver dalam arti orang yang banyak mengasuh anak peran mereka terhadap kemampuan membaca anak-anak Indonesia yang berada di law social community families kami berada hipotesis kami adalah dengan melakukan dengan penelitian ini akan bisa melihat atau bisa memprediksi bahwa kemampuan maker giver atau pengasuh utama kemampuan membaca pengasuh utama itu akan berdampak pada kemampuan phonological anak melalui formal HLE dan kemampuan vocabulary pengasuh utama itu akan berdampak pada kemampuan vocabulary anak melalui home literacy environment seperti yang kita ketahui sebelumnya tadi kalau kita lihat dari diagram saya ini kalau home literacy informal itu akan berdampak pada ciliran vocabulary kalau formal home literacy informal itu akan berdampak pada phonological awanas saya mau melihat peran ini semua peran kemampuan membaca orang tua peran membaca kosa kata orang tua dan juga pendidikan orang tua apakah akan berdampak pada kemampuan phonological awareness anak dan juga kemampuan vocabulary anak melalui home literacy informal penilaan saya ini dilakukan di Brebes dan Bantul kenapa saya memilih Brebes dan Bantul karena menurut data dari BPS di Bantul dan di Brebes Bantul dan Brebes memakan salah satu area yang memiliki tingkat kemiskinan yang tertinggi selain itu di Brebes juga kemampuan angka kemampuan membacanya itu masih tergolong di bawah standar nasional itu menurut data dari tahun 2019 kemudian karena waktu itu adalah saya melakukan penelitian ini pada masa COVID jadi tidak tidak mudah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian-penelitian di darah-darah lain yang sebetulnya saya mau lakukan jadi penelitian yang saya lakukan akhirnya hanya terbatas pada Brebes dan Bantul partisipan saya itu ada 124 anak dan 113 anak laki-laki 124 anak perempuan dan 113 anak laki-laki dan juga kedua orang tua usianya rata-rata 6, 2 tahun kemudian mereka pada waktu saya melakukan penelitian itu berada di tahun kedua dari TKA kemudian punya angka intelligence rata-rata non-verbal intelligence dan mereka berbahasa mampu berbahasa Indonesia dengan baik walaupun di rumah juga apa namanya karena Brebes dan Bantul berbahasa Jawa mereka juga pakai bahasa Jawa tapi pada saat melakukan tes saya cek kemampuan bahasa Indonesia dan pada waktu di sekolah juga berbahasa Indonesia jadi mereka saya jadikan mereka masuk ke dalam partisipan saya dan juga tentunya dari low economic social status dilihat dari income orang tua dan rata-rata pekerjaan orang tua itu sebagian besar adalah petani dan juga kalau di Brebes ada juga nelayan jadi kurang lebih karakteristik pekerjaan orang tuanya sama dan untuk instrumennya sendiri untuk orang tua saya menggunakan reading word and non-word reading task dari jadi orang tua diminta untuk membaca list kata-kata yang memiliki arti sementara kalau untuk non-word reading atau pseudo-word reading ini yang tidak bermakna kata-katanya jadi bisa kacak-kacak hurufnya jadi tidak bermakna kemudian untuk vocabulary-nya saya menggunakan tibadi picture vocabulary test nanti slide berikutnya akan ada contohnya jadi disini orang tua diminta untuk memilih satu diberikan soal dan ada empat gambar jadi orang tua diminta untuk mencari jawaban yang benar sesuai dengan soal yang diberikan kemudian ada questionnaire mengenai home literacy informant diberikan kepada orang tua ini terdiri dari questionnaire yang formal dan informal kalau yang formal ditanyakan tentang frekuensi orang tua mengejarkan membaca kepada anak entah itu huruf entah itu kata dan yang satu lagi yang sifat informal ditanya tentang sebenarnya apa sering Anda mendampingi anak membaca dalam shared book reading yang tadi saya sebutkan menanyakan kepada anak tentang bacaan makna bacaan dan sebagainya kemudian untuk child factors ada phonological awareness task dan vocabulary juga untuk phonological awarenessnya ada dua aspek yang diukur syllable segmentation dan ram detection kalau untuk syllable segmentation anak diminta untuk misalkan ada satu ada satu kata makan kemudian saya minta anak untuk bertepuk tangan sejumlah dengan sejumlah kuasa kata yang ada di dalam kata yang saya sebutkan misalkan makan berarti makan seperti itu tesnya kemudian untuk crime detection anak diminta untuk memilih satu kata yang memiliki perbedaan antara imbuhan awa akhir maaf bukan imbuhan akhir kan yang berbeda dengan kata yang lainnya kalau vocabulary seperti tesnya sama seperti yang orang tua anak diminta untuk memilih satu kata yang memilih satu jawaban yang berbeda sesuai dengan soal yang diberikan dan analisisnya kami menggunakan mediation analysis dari HACE proses HACE oke oh udah thank you aja maaf oke ini contoh dari instrumen yang saya pakai yang pertama crime detection test tadi yang sudah saya sebutkan jadi ini ada kata lab cat dan cap dan anak diminta untuk mencari satu kata yang berbeda dengan dua kata yang lainnya jadi ada gambar kemudian anak-anak diminta ini untuk katanya tidak saya tuliskan disini ini cuma untuk membantu biar bisa jelas aja disini jadi untuk tes ini anak saya tanya dulu dia paham atau tidak gambarnya kalau misalkan tidak paham baru saya beritaukan bahwa oh ini gambar ini jadi dari gambar ini dia bisa memilih oh beti yang berbeda adalah cat karena akhirannya berbeda sendiri A dan T kalau yang kedua ini adalah tes yang vocabulary jadi ada soal anak diberikan soal kemudian dia memilih gambar mana yang sesuai dengan soal yang diberikan kepada anak itu di tes ini anak akan diberikan soal sesuai dengan umur anak tersebut kemudian kalau misalkan anak tersebut gagal untuk menjawab semua soal dia akan mundur ke soal yang diberikan untuk umur sebelumnya kalau anak itu bisa hanya melakukan 0 sampai 1 kesalahan maka itu kemudian akan lanjut ke umur yang lebih tinggi sampai dia melakukan kalau tidak salah ingat 8 kesalahan dan setelah itu tesnya selesai kemudian ini contoh dari non-mode reading ada kata-kata yang tidak bermakna yang dibaca oleh orang tua dan jawaban yang benar itu akan jadi raw score untuk dianalisa untuk hasil analisanya sebelum melakukan analisa kami melakukan uji korelasi dari sini kita bisa melihat bahwa antara variable independen dan independen independennya adalah main caregiver reading main caregiver vocabulary dan main caregiver education kemudian home literasi formal dan informal sementara dependen variablenya adalah kemampuan phonological awareness anak dan vocabulary dari sini kita bisa lihat bahwa antara variabel home literasi informal dan formal tidak berkorelasi dengan kemampuan phonological awareness anak dan vocabulary hanya kemampuan vocabulary yang berkorelasi dengan kemampuan phonological awareness anak kemudian ini adalah hasil mungkin lebih enak lihat grafiknya dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata home literasi informal dan formal itu tidak berkorelasi dengan kemampuan phonological awareness anak tetapi kemampuan vocabulary orang tua man caregiver itu bisa langsung memprediksi kemampuan phonological awareness jadi di sini kita bisa melihat bahwa hal ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa kemampuan formal itu bisa memprediksi kemampuan phonological awareness anak demikian pula dengan kemampuan vocabulary anak kita bisa melihat bahwa kalau dari hasil studi saya kemampuan HLA informal itu tidak memprediksi kemampuan vocabulary anak dan lagi-lagi kita bisa lihat di sini bahwa kemampuan vocabulary orang tua ternyata yang memprediksi kemampuan vocabulary anak kemudian saya juga mengecek mengecek hasil regresinya juga sama kalau kita bisa lihat di sini ternyata hanya kemampuan vocabulary orang tua yang berkontribusi terhadap kemampuan phonological awareness anak demikian pula oh ini saya salah judul harisnya vocabulary jadi di sini juga kita bisa lihat bahwa kemampuan vocabulary orang tua yang memprediksi kemampuan vocabulary anak bukan tidak dimediasi oleh kemampuan informa informal dan formal karena kalau dimediasi oleh kemampuan informal dan informal malah tidak signifikan hasilnya dari hasil saya tersebut ternyata ada beberapa faktor kenapa home literacy informan yang formal dan informal tersebut tidak memprediksi kemampuan phonological awareness anak dan kemampuan vocabulary anak kalau kita lihat di sini yang pertama ada faktor dari social economy status keluarga jadi ternyata orang tua itu mereka tahu bahwa membaca itu penting tetapi mereka tidak tahu bagaimana mengajarkan kepada anak ini dari sosial ekonomi menengah kebawah dan ini sesuai dengan hasil interview dan observasi saya pada saat saya melakukan saya selama kegiatan di rumah saya juga sempat dan ini tidak ada di studi yang saya ini tapi saya itu studi yang lain jadi dari hasil observasi tersebut ternyata orang tua pada saat diminta untuk direkam jadi ada kegiatan membaca dan kemudian saya rekam dan orang tua malah bertanya kepada saya mbak gimana ya cara mengajar anak saya gak saya gak bisa coba saya dikasih tahu dan hal ini menunjukkan bahwa oh iya memang betul orang tua tidak tahu bagaimana mengajar anak membaca untuk kalengan sosial menengah kebawah dan ini juga hasil wawancara dengan guru juga sama jadi selama covid kemarin ketika guru menyampaikan materi ke orang tua yaudah orang tua menerima tapi tidak dijalankan jadi selama covid kemarin anak-anak di berbasan bantul dari hasil yang menjadi partisipan saya jadi kayak mereka liburan karena ya orang tua tidak mengajar tidak membantu anak untuk untuk belajar selama di rumah kemudian ya tentu saja resources juga penting dari data saya ketika saya tanya berapa jumlah buku yang ada di rumah mereka orang tua hanya mengatakan hanya ada buku dari sekolah tidak ada buku bacaan di rumah jadi itu juga menunjukkan oh apa namanya ya ternyata social economic status orang tua dengan low social economic status dan juga level of education yang kurang juga ternyata tidak bisa memprovide tidak bisa menyediakan fasilitas yang cukup baik untuk anak dalam membaca di rumah kemudian faktor yang kedua yang juga bisa berperan adalah inability of parents to report accordingly dan ini bersinggungan juga dengan social disability jadi ternyata ketika orang tua ditanya atau untuk menjawab questioner ada pertanyaan-pertanyaan berapa seberapa sering orang tua mengajarkan anak dalam membaca ternyata bisa jadi jawaban yang mereka berikan itu adalah hal yang ingin mereka lakukan bukan menggambarkan apa yang sebetulnya mereka lakukan jadi misalkan mereka jawab sering mungkin itu bisa jadi karena faktor social disability yang tinggi maka orang tua memberikan jawaban sering padahal sebetulnya mungkin saja itu ada jawaban atau hal yang mereka ingin lakukan kemudian terkait dengan inability of parents to report accurately bisa saja mungkin ada faktor seperti memori atau faktor-faktor lain yang membuat orang tua tidak mampu memberikan jawaban secara akurat dalam menjawab pertanyaan kemudian ada faktor lexical restarting hypotesis jadi bisa saja kemampuan anak dalam phonological awareness itu terbentuk karena vocabulary orang tua jadi misalkan orang tua sering misalkan orang tua sering mengajak anak berbicara nah kemampuan phonological awareness anak itu terbentuk dari hal tersebut jadi bukan dari orang tua mengajarkan kepada anak kemudian faktor culture ini juga penting karena di dalam keluarga-keluarga yang menjadi partisipan saya ternyata ada juga misalkan orang tua yang sibuk bekerja kemudian di rumah hanya ada orang tua kakek nenek dan juga mungkin saudaranya yang lain atau paman dan bibi nah faktor ini juga perlu menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya bahwa kalau di Indonesia atau di mungkin negara asli yang lainnya bahwa extended family ini juga mungkin berkontribusi terhadap kemampuan membaca anak jadi bukan satu-satunya sumber bukan jadi satu-satunya orang yang mengajarkan kepada anak untuk membaca bahwa ada mungkin faktor kakek nenek dan juga keluarga yang lain oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya bisa disarankan untuk menggunakan metode pengambilan data yang lain menyebabkan observasi kemudian mungkin ada intervensi jadi kita bisa melihat bahwa kalau ada dampak gak sih kalau misalkan kita memberikan intervensi kepada anak untuk membaca apakah akan membantu anak untuk membaca lebih baik atau tidak kemudian kita bisa melihat bahwa mungkin bukan kuantitas tapi kita bisa melihat kualitas mungkin walaupun tidak sering orang tua mengajar anak untuk membaca atau mendampingi anak dalam membaca tapi kualitasnya cukup baik jadi kita mungkin perlu dengan observasi atau mungkin dengan interview kita bisa melihat kualitasnya dibandingkan kuantitasnya kemudian seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa mungkin peran dari non-parental family member seperti kakek nenek dan juga mungkin paman dan bibi dan juga kakak adek itu bisa menjadi sumber pengajaran atau menjadi orang yang mengajarkan pada anak untuk membaca dari hasil studi saya bisa disimpulkan bahwa ternyata untuk melihat kenapa anak Indonesia kurang berminat untuk membaca atau mungkin terutama di low social community status dan kenapa juga kurang memiliki kemampuan membaca yang baik ternyata dari studi ini ternyata kita bisa melihat bahwa ternyata orang tua kurang karena kemampuan mengajar yang kurang jadi hal ini mempengaruhi faktor kemampuan membaca anak jadi disini dari studi ini bisa dilihat bahwa oh ternyata dari sini kita bisa melihat bahwa kemampuan membaca orang tua itu baik sebetulnya atau bukan juga yang rendah tapi karena mereka tidak tahu bagaimana mengejar anak membaca makanya hal ini berpengaruh terhadap kemampuan dan juga minat membaca anak kemudian bisa disimpulkan juga bahwa mungkin peran dari other family members di rumah juga berperan terhadap pengembangan membaca anak ini references dari saya dan demikian pemaparan hasil penelitian saya semoga bisa diterima dengan baik mungkin nanti pertanyaannya nanti ya Mbak Uri atau gimana Mbak Uri terima kasih banyak ternyata faktor lingkungan itu benar-benar banyak lingkungan di rumah maksudnya dan kondisi orang tua ternyata peranannya banyak terhadap kemampuan literasi anak ya Mbak Petris nanti pertanyaan disimpan dulu ya Bapak Ibu sekalian pasti banyak ya pertanyaan ingin tahu lebih jauh nih tentang penelitiannya Mbak Petris tapi mohon disimpan dulu nanti kita akan melakukan saya-sitanya jawab setelah yang satu ini kita beralih ke Mbak Elok nih selamat pagi Mbak Elok Diany Kemalai teman saya juga nih sahabat saya yang juga sedang studi doktoral di Belanda tapi beda ya universitasnya berbeda dengan dan kotanya juga berbeda dengan Mbak Petris tadi kalau Mbak Elok ini belajarnya di University of Groningen Belanda dan topik penelitiannya The Role of Cultural Distance and Cultural Intelligence on the Psychological Social Cultural and Academic Adjustment of International Students jadi tadi kita dari TK kita kayak main roller coaster naik sekarang ke perguruan tinggi ya Mbak Elok kali ini akan membahas tentang peran Cultural Intelligence wah menarik juga nih Cultural Intelligence sebagai moderator dalam penyesuaian diri mahasiswa di setting internasionalisasi pendidikan tinggi harus pelan-pelan ya Mbak Elok aduh ya sama dengan Mbak Petris ya Mbak Elok Mbak Elok juga punya waktu 30-40 menit untuk presentasi Mbak Elok silahkan Mbak Elok terima kasih Mbak Bapak Wuri semoga saya tetap selamat siang Mbak Ibu Mbak Mas muasanya dan sudah diperkalkan Mbak Bapak Wuri saya Ero saat ini sedang menjalani diperkalkan 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 di selatan dan mudah-mudahan jahat sama seperti Mbak Petris mohon semoga tahun bisa selesai jadi Mbak Bapak Wuri sudah berlaku saya akan share powerpoint saya semoga terlihat semoga suara saya jelas terdengar mohon maaf agak serak-serak karena memang kita sudah berjalan dulu baiklah tadi sudah diperkalkan yang akan saya saya bilang sharing yang akan saya bagi yang akan saya ceritakan pada hari ini adalah tentang suatu variabelnya yang namanya cultural intelligence atau kalau di bahasa Indonesia kan terdengar berbeda apapun saya diperlakin apapun itu kepadanya yang tepat atau berbeda yang saya rekenan yang saya dirimah siswa Elok sorry suara suara Elok agak bergema buat kita kira-kira ada yang bisa di adjust atau apa gitu sorry oke coba saya pakai dua devices ya Elok ada dua devices disitu kalau sekarang apa masih tetap sama bagus baiklah saya mohon maaf saya masih kurang familiar dengan zoom baik kita mulai saja ya secara umum saya mau memberikan garis besar presentasi hari ini kalau tadi Mbak Petris menceritakan secara lebih detail tentang salah satu penelitian beliau saya akan memberikan gambaran umum penelitian PhD saya dengan dua studi yang saya lakukan dari tiga studi yang saya lakukan ada dua studi besar yang saya akan memberikan mungkin tidak terlalu detail karena memang ini dua studinya sedang dalam proses review tapi saya ingin memberikan gambaran kenapa sih ini dilakukan mengapa menurut saya ini penting dan apa hasilnya sejauh ini mau tidak mau suka tidak suka kita semua menyadari bahwa memang dunia kita sudah semakin tanpa batas bisa kita bilang demikian ya internasionalisasi itu dimana-mana salah satunya di dalam pendidikan tinggi Indonesia sendiri walaupun memang jumlah penduduk kita sangat besar sehingga kalau dihitung presentasi seolah-olah jumlah mahasiswa itu tidak terlalu banyak tapi sebenarnya Indonesia sendiri adalah negara dengan peringkat ke-22 sebagai pengirim mahasiswa ke luar negeri atau mahasiswa internasional bahkan pemerintah kita sendiri mungkin teman-rakan di sini semua tahu memiliki program khusus dari APDP dari Kementerian Pendidikan dari Kementerian Agama yang tujuannya untuk membeasiswai para pelajar dari Indonesia untuk mengambil pendidikan ke luar negeri mau tidak mau mobilitas mahasiswa itu tidak bisa dihindari di dunia kita saat ini bahkan kalau saya secara kasar gitu mengambil permandingannya di Indonesia mobilitas mahasiswa itu sebenarnya sudah ada sejak dulu kala di antara provinsi-provinsi atau kota-kota yang ada di Indonesia jadi mobilitas mahasiswa itu sebenarnya bukan fenomena baru tapi khusus dalam penelitian saya saya mengambil konteks mobilitas internasional atau perpindahan antar negara jadi kalau dari definisinya mahasiswa internasional itu adalah mahasiswa yang secara fisik dia memang menyeberangi batas negara untuk tujuan pendidikan jadi saya memfokuskan hanya pada mereka yang secara fisik memang pindah ke negara lain dan nomornya jumlahnya itu terus meningkat setiap tahun bahkan kalau kita bisa lihat di grafik ini atau di gambar ini dari 98 ke 2013 disini lebih dari 10 tahun peningkatannya 2 juta dari 2013 ke 2017 hanya dalam 4 tahun meningkatnya lebih dari 1 juta 2017 ke 2020 meningkatnya lagi 1 juta bahkan di masa pandemi sekalipun itu tidak mengurangi tingkat mobilitas mahasiswa keluar negeri kalau tidak ada batasan atau penutupan border oleh negara mungkin jumlahnya jauh lebih banyak daripada saat ini terjadi tapi tingkat perpindahan mahasiswa atau jumlah mahasiswa internasional itu terus menerus meningkat dengan banyak alasan satu mau tidak mau memang kita tidak bisa menghindari bahwa salah satu modal terbesar dalam pendidikan itu adalah keberagaman dan banyak negara di dunia ini yang ingin memiliki mahasiswa yang beragam karena itu mereka berlomba-lomba untuk memanggil mengundang mahasiswa dari luar negeri dan datang ke negaranya mahasiswa yang beragam ini bukan hanya menyumbang dalam hal misalnya kita belajar antarbudaya kita belajar berkomunikasi dengan orang yang berbeda tapi juga mereka memberikan potensi dan kontribusi intelektualitas yang besar karena cara berfikir yang berbeda sudut pandang yang beda data yang beda misalnya contoh tadi Mbak Patris presenter pertama melakukan penelitian tentang anak kecil di Indonesia saat beliau melakukan studinya di Belanda ini merupakan potensi dan kontribusi intelektualitas yang besar yang belum tentu kalau orang Belanda sendiri yang melakukan bisa karena aksesnya tidak ada jadi memang mahasiswa internasional ini memberikan kontribusi intelektualitas yang besar dan tidak bisa dipungkiri mahasiswa internasional ini memberikan potensi dan kontribusi ekonomi yang tidak kalah besar biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa internasional itu jauh lebih besar dibandingkan mahasiswa lokal karena itu untuk negara-negara top 3 top 3 itu ada tiga negara terbesar jumlah mahasiswa internasionalnya yaitu Amerika Serikat Inggris dan Australia mengundang mahasiswa internasional itu merupakan salah satu agenda utama bukan hanya saat berkuliah mereka memberikan potensi dan kontribusi ekonomi tapi setelah lulus pun mereka akan menjadi tenaga kerja yang handal yang mana kalau untuk Indonesia sendiri kita memberikan beasiswa pada mahasiswa kita keluar dari sini dengan harapan mereka kembali sebagai tenaga kerja yang handal untuk membangun Indonesia jadi potensi dan kontribusi ekonomi mereka besar dan mereka juga secara politik pendekatan politik dianggap sebagai sumber soft power atau sumber kekuatan menyebarkan pengaruh jadi ada pandangan bahwa ketika seseorang pergi ke luar negeri bukan untuk jualan wisata melakukan studi tinggal disana setelah sekian lama dia akan kembali ke negaranya dengan membawa misi bukan misi beliau akan menjadi representasi jadi ketika dia misalnya mengalami hal-hal baik misalnya saya mengalami hal-hal baik di Belanda ketika saya pulang ke Indonesia mungkin saya akan berkata oh iya bagaimana kalau mahasiswa kita nanti berikutnya dikirim lagi ke Belanda disana sistem pendidikannya seperti A, B, C, D dan seterusnya jadi itu menjadi sumber soft power karena mahasiswa internasional ini saya rasa penting untuk kita ketahui kita pahami lebih lanjut karena potensi yang mereka bawa dan mereka tidak bisa disamakan dengan orang-orang lain yang juga melakukan perjalanan lintas negara misalnya tenaga kerja asing atau ekspatriat mereka tidak bisa disamakan dengan indian mereka juga tidak bisa disamakan dengan turis atau wisatawan karena mereka memiliki karakter yang berbeda pertama mereka berpindah karena keinginan mereka sendiri berbeda dengan imigran kedua mereka berpindah dalam usia yang biasanya dalam merantang usia produktif gitu berbeda dengan misalnya turis yang bisa banyak usia lebih tua atau turis di saat usia masih anak-anak mahasiswa internasional berada pada usia yang sangat produktif dimana mereka nanti bisa antara memilih tetap tinggal di negara tempat dia melakukan studi atau dia kembali jadi banyak faktor di mahasiswa internasional yang membuat dia berbeda dan menarik dan penting untuk dipahami lebih lanjut itu alasan saya berfokus pada mahasiswa internasional dan sebagai seorang psikolog pendidikan saya juga berfokus pada mahasiswa internasional karena kita sendiri tahu menjadi mahasiswa itu sudah merupakan transisi yang menantang ada banyak tantangan yang dihadapi seseorang yang berpindah dari anak SMA menjadi mahasiswa pada mahasiswa internasional tantangan itu disebut-sebut bertambah hingga tiga kali lipat karena bukan saja dia masuk ke konteks akademik yang baru yang berbeda dia juga masuk ke dalam konteks sosial yang berbeda sehingga dia pindah ke negara lain dia akan bertemu dengan orang-orang dengan karakter yang berbeda cara hidup yang berbeda budaya yang berbeda dan dia juga akan mengalami faktor-faktor micu stres yang juga mungkin masih baru atau bahkan melebihi apa yang sudah dia pernah alami sebelumnya karena dia keluar dari zona nyamannya ke zona baru yang mungkin tadinya kalau nanti saya jelaskan di hasil penelitian saya mahasiswa kita di Indonesia kalau mau makan tinggal pakai go food atau tinggal ke depan beli warteg ketika dia di luar negeri oh dia harus belanja dulu dia masak dulu atau kalau dia mau beli maka dia harus jalan dulu atau bersepeda dulu kalau di Belanda belum tentu enak juga makanannya jadi banyak sumber stresnya yang tadinya tidak pernah jadi sumber stres di hidup dia jadi dia bertemu dengan banyak pengalaman baru karena itu tantangan mereka menjadi semakin besar dan tantangan-tantangan ini seringkali dikaitkan dengan satu variable yang dinamakan adjustment international student's adjustment atau penyesuaian diri ada banyak istilah yang digunakan dan dianggap itu saling sama atau saling mengganti walaupun menurut kami menurut saya dan supervisor mereka berbeda kami berfokus pada adjustment bukan pada integrasi bukan pada akulturasi tapi pada adjustment kenapa demikian karena adjustment itu merupakan sebuah proses yang menurut kami membuat dia berbeda jadi proses artinya dia terjadi secara terus-menerus saat seseorang berada dalam lingkungan yang baru atau melakukan kontak dengan lingkungan baru dan adjustment yang kami ukur merupakan tingkat nyaman degree of comfort jadi rasa nyaman yang dirasakan seseorang ketika dia berada di tempat yang baru atau ketika dia memiliki peran yang baru selain tingkat nyaman ini juga meliputi tingkat efekasi atau seberapa dia yakin bahwa dia mampu melakukan perannya ini jadi secara umum kami membuat definisi bahwa adjustment mahasiswa internasional adalah evaluasi mahasiswa itu sendiri tentang seberapa nyaman dan seberapa mampu dia memenuhi peran dia di lingkungan yang baru dimana perannya ini minimal tiga yaitu peran dia sebagai mahasiswa atau siswa peran dia sebagai bagian dari masyarakat dan peran dia sebagai jiri dia sendiri pribadi dalam kaitannya dengan mungkin dengan keluarganya di rumah dalam kaitannya dengan hubungan dia dengan teman-temannya jadi ada tiga peran kemudian secara umum penelitian saya dari sana itu kan besar mahasiswa internasional menarik nih diteliti penyesuaian mereka juga menarik diteliti tapi terus apanya ya yang diteliti jadi saya sambil cerita gitu ya semoga tidak keluar dari jalur research tapi penelitian saya terutama dipicu oleh pertanyaan supervisor kedua saya waktu saya pertama bertemu beliau beliau bertanya menurut kamu mana yang punya adjustment lebih baik orang dari Indonesia datang kuliah ke Belanda atau orang dari Jerman datang kuliah ke Belanda mana yang kira-kira adjustmentnya lebih baik saat itu saya berpikir kayaknya dari Jerman karena kan mereka lebih dekat karena kan mereka sama-sama Eropa lebih mirip dan apa yang saya jawab itu ternyata memang ada sih hipotesisnya namanya cultural distance hipotesis bahwa katanya orang dari latar budaya yang lebih dekat akan cenderung lebih mudah untuk beradaptasi tapi masalahnya jarak budaya dekat atau cultural distance dekat atau jauh itu apa patokannya selama ini selama ini yang sering dipakai adalah level jarak budaya negara yang seringkali kalau di hasil literatur saya buat sebagai patokan adalah seberapa dekat jarak negaranya atau seberapa dekat indikator budaya negara yang dikembangkan secara kolektif misalnya indikator budaya Hofstede yang paling terkenal dan banyak digunakan tapi masalahnya apa iya orang di satu negara semuanya mempersepsi budayanya sama misalnya di Indonesia saja kita punya budaya yang berbeda-beda antara setiap daerah setiap suku setiap wilayah jadi kalau kita pakai patokannya level negara jadi pertanyaan betul mereka mempersepsinya sama disinilah kami kemudian memiliki kayaknya lebih tepat kalau kita mengukur itu di level individual atau kursif cultural distance atau cultural distance atau jarak budaya yang dipersepsikan oleh seseorang dimana orang dari negara yang sama penelitian menunjukkan bisa jadi mempersepsi jarak budaya yang berbeda jadi ini awal penelitian saya kenapa saya berfokus pada cultural distance jarak budaya terhadap penyesuaian diri mahasiswa karena hasil penelitian yang tidak konsisten secara keseluruhan prosesnya adalah melakukan literature review tapi kemudian saya akan melakukan saya telah melakukan penelitian literatis membandingkan antara penyesuaian diri mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa Jerman di Belanda yang kemudian diikuti juga dengan penelitian identitas ada dua populasi besar yang pertama adalah mahasiswa internasional di Belanda dan yang kedua mahasiswa Indonesia sedang berkuliah di negara luar ada 10 negara yang meliputi Malaysia Singapura Australia Amerika Inggris Belanda Jerman Jepang Korea dan saya oh China ada 10 negara dan prosesnya ini terus disini saya kasih panah karena dari kualitas saya dibalik lagi ke literature review kemudian ke kuantitatif jadi kurang lebih prosesnya seperti itu yang dilakukan sekarang saya akan share yang lebih lanjut mengenai penelitian saya yang pertama yang kualitas tentang misu yang diri mahasiswa internasional di Belanda dari sudut pandang mahasiswa Indonesia dan mahasiswa Jerman saat itu yang ingin digali ada beberapa pertanyaan pertama bagaimana mereka mempersepsikan jarak budaya antara negaranya dengan Belanda bagaimana mereka mempersepsikan penyesuaian dirinya faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyesuaian diri mereka dan pada akhirnya saya akan melihat ada beda enggak ya antara mahasiswa dari jarak budaya yang dianggap dekat secara kolektif dengan mahasiswa yang berasal dari budaya yang dianggap jauh secara kolektif atau secara negara yang saya akan menggunakan pendekatan fenomenologis sejujurnya ini penelitian pertama tapi paling menantang bagi saya karena saya latar belakangnya itu sangat kuantitatif sebenarnya tapi saat itu memberikan konteks saja saat pandemi jadi ini dilakukan tahun 2020-2021 Belanda itu mengalami lockdown total dan banyak mahasiswa internasional itu kembali ke negaranya maka saat itu kami kemudian muncul dengan ide bahwa oh kalau gitu agak susah kita melakukan studi kuantitatif bagaimana kalau kita melakukan kualitatif dulu kita lihat dulu dari sudut pandang mahasiswa dan kita kita dekati kelompok mahasiswa yang kita punya akses ya itu dua Jerman dan Indonesia dan di sisi lain memang duanya sangat mewakili jarak budaya dekat dan jarak budaya jauh saya menggunakan teknik interview sama dengan storyline jadi storyline ini maksudnya awal sebelum melakukan interview saya minta partisipan untuk membuat gambaran jadi saya kriteria partisipannya adalah mahasiswa internasional yang ada di Belanda yang sebelumnya belum berkuliah atau bersekolah di Belanda jadi dia memang saat itu baru menjalani pendidikan di Belanda dan telah ada di Belanda selama minimal enam bulan karena ada banyak literatur yang mengatakan enam bulan pertama itu kemungkinan masih naik turun maka saya mengambil minimal batasan enam bulan dan saya minta mereka dulu untuk menggambarkan dalam grafik kira-kira selama enam bulan atau satu tahun atau sudah dua tahun mereka ada di Belanda itu bagaimana sih mereka mengevaluasi penyesuaian diri mereka dan dari sana kemudian mengalirlah percakapan dan interview yang saya lakukan partisipannya ada 25 orang 12 orang mahasiswa Indonesia dengan rentang usia yang cukup jauh dari level S1 hingga S3 dan ada 13 orang mahasiswa dari Jerman sama dengan rentang usia yang cukup beragam walaupun tidak sejauh yang Indonesia ya buat mereka lebih berdekatan gitu jaraknya dari level bachelor sampai juga PhD secara umum gambaran hasilnya untuk hasil saya tidak akan terlalu detail karena nanti mungkin kita bisa diskusikan dan juga karena memang artikel-artikelnya ini sedang dalam masa review jadi hasilnya secara gambaran besar saja saya bisa melihat bahwa yang bulatan lebih besar adalah bulatan yang artinya lebih banyak dikemukakan baik oleh mahasiswa Indonesia maupun mahasiswa Jerman jadi ternyata walaupun mereka berasal dari budaya yang dianggap berbeda satu lebih dekat satu lebih jauh ada jawaban-jawaban yang sebenarnya sama misalnya dua-duanya baik mahasiswa Indonesia maupun Belanda menganggap bahwa ada perbedaan budaya ini antara orang Jerman dengan orang Belanda terkait dengan bagaimana mereka berteman Indonesia juga mengatakan demikian ada perbedaan budaya antara orang Indonesia dan Belanda terkait dengan bagaimana mereka berteman walaupun secara nanti detailnya akan berbeda ya misalnya kalau orang Jerman mengatakan orang Belanda tuh cenderung sama grupnya aja dan kurang asik kalau menurut orang Jerman ini salah satu pendapatnya kalau menurut orang Indonesia orang Belanda tuh lebih dingin lebih susah ditembus ini contohnya saya disebutkan disini kalau menurut orang Indonesia ada seperti ada dinding diantara orang Indonesia dengan orang Belanda dan orang internasional kalau menurut orang Indonesia sedangkan kalau menurut orang Jerman lebih ke arah orang Belanda bisa sih bahasa Inggris kalau kita ada di dekat mereka mereka ngomong bahasa Inggris tapi kita noles sedikit aja mereka kebalik lagi lebih milih ngomong dengan temannya pakai bahasa Belanda jadi susah kita masuknya misalnya demikian jadi mungkin cara pandangnya berbeda tapi intinya sama dua-duanya menganggap bahwa ada perbedaan cara berteman kalau menurut orang Jerman seperti itu dan Indonesia juga demikian ada juga perbedaan dalam hal budaya di lingkungan akademiknya kalau yang orang Indonesia kebanyakan menganggapkan bahwa oh disini saya dituntut lebih mandiri lebih susah lalu disini saya harus sudah siap sebelum masuk kelas saya belum terbiasa membaca jurnal sedangkan saya dituntut masuk kelas baca jurnal saya dituntut lebih aktif sebaliknya yang orang Jerman merasa orang Belanda kurang disiplin mereka merasa mahasiswa Belanda kalau kerja kelompok itu kurang bertanggung jawab jadi ada perbedaan dalam faktor yang sama lingkungan akademik tapi cara sudut pandangnya berbeda itu yang saya temukan cara berkomunikasi seharian misalnya bersepeda kalau di Indonesia tidak biasa bersepeda karena biasanya menggunakan kendaraan pribadi sebaliknya kalau di Jerman juga kurang terbiasa bersepeda karena biasanya menggunakan transportasi umum lainnya jadi sama-sama ada perbedaan walaupun detailnya akan berbeda kurang lebih demikian lalu ini adalah storyline yang dibuat beberapa contoh storyline yang dibuat kita bisa lihat bahwa baik mahasiswa Indonesia maupun mahasiswa Jerman itu memiliki pola yang semuanya sangat individual berbeda-beda tapi kita bisa lihat bahwa sama-sama ada mahasiswa dari kedua negara yang mengalami proses naik turun secara terus menurus ada yang mengalami proses turun menerus semakin turun semakin turun ada yang mengalami proses terus naik terus naik walaupun detailnya lagi-lagi akan berbeda tapi disini saya menemukan secara kualitatif bahwa oh artinya walaupun negaranya jarak budaya level negaranya berbeda tapi secara individual bisa jadi mereka mengalami yang sama dan itu bukan karena negara melainkan karena faktor lain nih ya dan secara garis besar penyesuaian diri yang mereka lakukan itu ternyata sejalan dengan literature review yang juga saya lakukan di saat yang bersamaan bahwa secara garis besar bisa dikelombokan menjadi tiga bagian yaitu penyesuaian diri akademik penyesuaian diri psikologis misalnya berhadapan dengan rasa homesick berhadapan dengan rasa kesetian apalagi di masa pandemi berhadapan dengan winter blues ini kebanyakan mahasiswa Indonesia karena kalau yang Jerman mungkin lebih terbiasa berhadapan dengan kecemasan sedangkan ada satu lagi aspek yaitu penyesuaian socio-cultural penyesuaian dengan kebiasaan hidup sehari-hari disini penyesuaian dengan bagaimana berkomunikasi dengan orang disini bagaimana membuat menjalin pertemanan membuat kelompok dan lain-lain dan dari banyak faktor yang muncul dari hasil interview saya ada beberapa faktor yang kemudian saya bisa kelompokkan misalnya yang disini saya lingkarin merah adalah bahasa memegang peranan penting bahasa disini meliputi mampu tidak berbicara bahasa Belanda atau belajar bahasa Belanda atau tidak kemudian seberapa familiar dia dengan Belanda baik dia familiar dalam arti kalau yang orang Jerman sudah beberapa kali kesini atau ke orang Indonesia apakah dia sudah sebelumnya mencari tahu tentang Belanda sebelum datang ke Belanda sendiri lalu lebih banyak di orang Jerman yang juga sangat berpengaruh adalah bahwa mereka hampir dari 13 orang itu 10 itu pernah tinggal di luar negeri sebelum dia datang ke Belanda entah itu karena mereka mengambil gap year saat lulus SMA atau melakukan exchange saat kuliah atau saat SMA dan lain-lain jadi ada pengalaman tinggal di luar negeri lalu salah satu faktor yang lain juga yang muncul ke permukaan hampir di semua partisipan adalah seberapa dia memang ada niat untuk berintegrasi atau tidak ada beberapa yang merasa dia tidak ada masalah tidak punya teman orang Belanda karena memang saya gak ada niat mau tinggal di sini atau saya gak ada niat pengen berteman dengan orang Belanda tapi sebaliknya banyak yang merasa kemudian kurang puas dengan pengalamannya ada di Belanda karena dia sebenarnya ingin berteman dengan lokal jadi faktor-faktor ini yang kemudian jika saya bandingkan dengan hasil literatur review ini merupakan faktor yang menggambarkan satu variable yang dinamakan dengan cerdasan berbudaya atau cultural intelligence hasil literatur review menunjukkan bahwa faktor-faktor ini diantaranya adalah faktor-faktor yang memang mempengaruhi penyesuaian diri mahasiswa internasional dan diantara semua faktor meliputi misalnya kepribadian kelancaran berbahasa hubungan sosial ada dua faktor yang kemudian jadi fokus dalam keuntian kuantitatif saya yaitu budaya yang memang dari awal sebetulnya sudah menjadi ingin tahuan kami dan kompetensi intercultural kompetensi intercultural ini pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi dan menangani budaya yang berbeda ada banyak ada banyak sekali istilah atau konstruk yang digunakan untuk mengacu pada intercultural kompetensi ada juga intercultural sensitivity ethnocultural empathy dan lain-lain tapi saya berfokus pada cultural intelligence jadi ini dari hasil literatur review kami yang kemudian didukung oleh hasil kualitatif tadi kami kemudian kami mengajukan framework hipotesis seperti ini yang dimana bahwa inclusive cultural distance memang mempengaruhi international student adjustment secara negatif di ketiga aspek psikologi sociological cultural dan akademi tapi ada faktor mendukung kita sebutnya buffering faktor faktor moderator yang bisa membantu untuk mengurangi dampak negatif dari cultural distance yaitu cultural intelligence cultural intelligence ini akan membantu mengurangi dampak negatif cultural distance dimana cultural intelligence ini memiliki empat aspek selanjutkan dulu kalau didefinisikan mendefinisikan perceived cultural distance sebagai sepsi individu tentang seberapa berbeda sih antara negara ausalnya dan negara tempat dia berada saat studi sedangkan cultural intelligence atau kecerdasan berbudaya adalah mampu individu untuk mendeteksi perbedaan menangani perbedaan memahami perbedaan dan untuk bertindak secara tepat ketika dia menghadapi perbedaan budaya jadi ada empat aspek seberapa banyak dia tahu seberapa banyak dia tahu bahwa dia tahu atau tidak bingung gak seberapa banyak dia tahu seberapa banyak dia jadi metakognitif kalau memang dia belum tahu apa yang harus saya lakukan dimana saya harus pergi itu metakognitif motivational seberapa mampu dia mengarahkan minat dia atau usaha dia untuk kalau saya tidak tahu saya mau belajar dan yang terakhir adalah behavioral jadi ketika dia sudah tahu misalnya oh bahwa di Belanda saya tidak bisa beli makan pakai gofood lalu apa yang saya akan belajar memasak apakah dia melakukan itu atau tidak itu adalah contoh aspek-aspek kecerdasan berbudaya yang kemudian mengarah pada studi kedua saya yang saya share juga di sini Mbak Wuri mohon maaf saya beberapa menit lagi ya 10 menit lagi kira-kira pas ya mohon maaf saya break di studi kedua saya kemudian saya mencoba untuk menguji hipotesis yang tadi sudah kami ajukan dan sudah kami publikasikan juga hipotesis tersebut pada populasi pertama yaitu pada mahasiswa internasional secara umum di Belanda ini hipotesisnya kami ingin menguji karena hasil yang ada tidak konsisten tapi kami yakin bahwa sebenarnya memang cultural distance itu efeknya negatif tapi apakah negatif ke semua aspek atau tidak itu yang kami ingin tahu dan kami juga ingin menguji apakah betul cultural intelligence ini positif terhadap adjustment dan berfungsi atau berperan sebagai moderator dalam hubungan antara cultural distance dan adjustment ini adalah 4 ukuran yang kami pakai ada shift cultural distance scale ada social adjustment scale tapi short formnya ada psychological adjustment scale short form juga academic scale academic adjustment scale yang short form dan cultural intelligence scale saya tidak usah sebutkan secara detail ya banyak waktu partisipan kami ada 348 mahasiswa internasional di Belanda yang mayoritasnya adalah wanita atau mengidentifikasi diri sebagai wanita dan berada di level undergrad atau mahasiswa S1 dan memang separuhnya berasal dari negara-negara di Eropa jadi kebanyakan mahasiswa internasional di Belanda memang adalah mahasiswa dari Eropa yang secara kasar kita bisa menganggap bahwa mereka masih dekat di jarak budaya tapi betul atau tidak ya itu yang inginkan pukur kami melakukan online survey dan kemudian menganalisisnya dengan HACE moderation analysis menggunakan proses dan dari hasil analisis kami ini ada banyak angka disini saya lingkari ini akan menunjukkan bahwa yang ternyata memang betul bahwa positif cultural berdampak negatif pada semua aspek yang sesuai di mahasiswa baik itu socio-cultural psychological maupun akademik sebaliknya cultural intelligence itu berdampak positif pada semua aspek dengan level kekuatan yang berbeda-beda tapi memang cultural intelligence hanya menunjukkan moderasi di salah satu aspek yaitu di socio-cultural adjustment ini yang saya potoskan disini salah satu saja kita menemukan bahwa positif cultural distance setiap kenaikan satu setiap seseorang merasa semakin beda budaya antara negaranya dengan Belanda maka sesuai diri socio-culturalnya akan menurun sebesar 0,39 kalau menurut hitungan statistiknya sebaliknya ketika dia memiliki kemampuan berbudaya atau cultural intelligence yang meningkat maka socio-cultural adjustmentnya akan meningkat sebesar 0,30 dan disini cultural intelligence berperan sebagai buffer atau moderator walaupun safe cultural distance itu meningkat dampaknya akan semakin berkurang kalau cultural intelligence seseorang itu tinggi juga jadi kira-kira seperti ini kalau kita lihat di grafiknya ketika orang merasa bahwa oh negara saya atau budaya saya tidak terlalu berbeda dengan budaya tempat saya berada mungkin adjustmentnya akan baik disini terlihat cukup tinggi adjustmentnya 6 tingginya 7 tapi begitu merasa bahwa beda sekali antara negara saya atau antara budaya saya di rumah dengan budaya saya di sini maka adjustmentnya langsung menurun dan menurunnya cukup jauh tingkat menurun ini berbeda-beda ditentukan oleh cultural intelligence-nya ketika cultural intelligence-nya itu kurang atau di bawah rata-rata maka menurunnya penyesuaian diri dia itu sebesar 0,47 tapi kalau cultural intelligence-nya itu rata-rata menurunnya hanya sebesar 0,39 dan ketika cultural intelligence-nya tinggi menurunnya menjadi lebih rendah lagi 0,31 jadi dia merasa ada masalah dengan penyesuaianya atau merasa kesulitan tapi konsultannya jauh lebih rendah dibandingkan kalau dia tidak memiliki cultural intelligence-nya yang memadai atau yang tinggi kurang lebih interpretasinya seperti itu dan kemudian kami melakukan juga analisis tambahan untuk melihat tadi di awal saya tunjukkan di grafiknya bahwa cultural intelligence-nya itu punya 4 aspek kognitif metakognitif motivational dan behavioral dari 4 aspek tersebut yang mana masing-masing bisa diukur secara independen ternyata yang paling besar perannya adalah motivational CQ atau aspek motivational dari kecerdasan berbudaya karena dia mempengaruhi semua aspek yang sepengdiri mulai dari socio-cultural akademik maupun psikologika metakognitif mempengaruhi terutama social adjustment motivational CQ juga yang terbukti memoderasi hubungan antara perceived cultural distance dan socio-cultural adjustment apa sih dampaknya terhadap kemudian berikutnya apa maknanya yang pertama yang pertama tentu hasil penelitian kami ini menunjukkan bahwa oh ternyata betul social distance hypothesis itu kami dukung walaupun tidak sepenuhnya artinya begini artinya mungkin kita bisa memprediksi kalau kita punya mahasiswa internasional dari tempat yang jauh atau kalau kita mau mengirim anak kita misalnya berkuliah ke luar negeri mungkin di Malaysia dia akan lebih mudah tapi dalam hal socio-cultural dalam hal akademik dan psikologis mungkin tidak terlalu berpengaruh karena jarak budaya itu ternyata tidak berdampak besar pada aspek psikologis dan akademik tapi di sisi lain kita juga menemukan bahwa sebetulnya memiliki kejelasan berbudaya terutama aspek motivasional artinya begini walaupun kita belum tahu mengenai negara yang kita kunjungi atau walaupun kita belum bisa misalnya bahasa Belanda saya belum bisa bahasa Belanda saya belum tahu terlalu banyak tentang Belanda tapi kalau kita bisa menumbuhkan minat menunjukkan interes kita mau meluangkan untuk kita untuk belajar maka dampak negatif dari perceived cultural resistance itu masih bisa untuk di tackle atau dikurangi jadi itu pentingnya motivational aspek yang artinya positif juga ini akan menentukan intervensi kita ke depannya ketika kita mengirim misalnya ini saya berbicara dengan pihak LPDP mungkin bisa masuk di dalam sesi persiapan sebelum keluar negeri misalnya contohnya tentu saya tidak kita juga tidak menafikan kekurangan penelitian kami misalnya bagaimana kami mengukur secure atau kecerdasan perbudaya saat ini kami masih menggunakan self-report mungkin kalau ditambahkan dengan pengukuran yang lain secara lebih komprehensif misalnya rating dari teman rating dari pendidikan akan lebih baik dan juga kami tidak menafikan adanya pengaruh dari faktor-faktor lain dalam adjustment mahasiswa misalnya support sosial kepribadian seseorang karena memang ada orang-orang yang bisa jadi lebih tinggi kecerdasan berbudayanya karena dia memiliki openness yang lebih tinggi bisa jadi dan memang akhir adalah hasil penelitian kami menunjukkan bahwa sebagian besar dari mahasiswa yang menjadi partisipan kami itu berada pada level menengah dalam mempersepsi perbedaan budaya mungkin kalau kami memperluas penelitian kami pada mahasiswa-mahiswa yang menganggap tidak ada perbedaan budaya atau menganggap ada perbedaan budaya sangat ekstrim hasilnya akan berbeda itu kami juga masih mempertimbangkan atau mengusulkan pada penelitian berikutnya untuk memperluas karakteristik partisipannya kurang lebih demikian yang mau saya bagikan pada pagi ini eh siang ini semoga cukup jelas dan saya sangat terbuka untuk diskusi dan pertanyaan terima kasih terima kasih banyak Ella menarik sekali juga ini apa namanya penelitiannya seru jadi ternyata ada yang namanya persepsi jarak budaya dan ternyata cultural intelligence itu juga mempengaruhi yang kemudian pengaruh juga terhadap penyesuaian diri mahasiswa terutama mahasiswa internasional menarik aduh jadi sekarang kita sudah mendengarkan dua presentan Mbak Patris dan Mbak Elok tentang topiknya masing-masing yang satu mengenai reading literasi kemampuan membaca dan yang satu lagi tentang cultural intelligence dan adjustment atau penyesuaian diri sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab kita punya waktu sekitar 30 menit untuk tanya jawab Bapak Ibu teman-teman yang hadir di Zoom silahkan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan tolong ditujukan kepada siapa kepada Mbak Elok atau kepada Mbak Patris dan menyebutkan pertanyaannya kalau mau dituliskan di chat boleh silahkan nanti akan kami bacakan atau kalau mau bertanya langsung juga boleh silahkan di sini chatnya kayaknya masih kosong yang bertanya langsung ada satu orang Mbak Anissa angkat tangan ada lagi enggak apa kita mau kumpulkan tiga dulu atau kita kita kumpulkan tiga dulu ya Mbak Elok dan Mbak Patris ini ada Mbak Anissa ada Pak Budi dan Bu Zahra atau Mbak Zahra terima kasih silahkan Mbak Anissa ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya saya izin kepada para Mbak Uri Mbak Patris yang merupakan dosen saya dulu kurang lebih tiga belas tahun yang lalu Mbak jadi saya murid psikologi UI 2010 sampai 2014 nah sejujurnya setelah lulus S1 kemarin saya enggak ada minat sama sekali nih mau S2 atau kembali ke akademisi ya Mbak ya saya ingin bercerita sedikit karena kenapa saya ingin membawa pertanyaan saya ini ke Mbak Patris jadi Mbak Patris seperti yang Mbak Keliti tadi itu kan kita tertarik ya untuk meneliti itu di low SES jadi yang sosial ekonomi menengah ke bawah gitu ya itu tentu jadi terdakwa kita ini yang paling utama nah tapi sekarang saya saat menjalani kehidupan sebagai imur rumah tangga yang punya dua anak balita saya cukup dikagetkan Mbak jadi saya posisi sekarang di ayah utara di dekat Lok Semawe nah yang anehnya adalah ketika anak-anak mulai menginjak usia 4 tahun kami baru barulah mulai mengunjungi teman atau saudara yang kurang lebih anaknya seusia dengan anak-anak saya jadi 3-4 tahun dan yang saya kagetkan adalah teman-teman saya ini yang sebagai orang tuanya itu memiliki ekonomi menengah bahkan menengah ke atas karena orang tuanya sama-sama bekerja atau suaminya bekerja tapi istilahnya tidak tapi dengan gaji yang cukup cukup lumayan sudah punya rumah punya fasilitas yang bagus di rumah seperti itu tapi sayangnya banyak anaknya yang mengalami gejala speech delay walaupun saya tidak mendiagnosa bahwa itu benar-benar speech delay ya mbak ya karena keterbatasan ilmu saya tapi saya bisa melihat ada red flag di situ karena kan umur 4 tahun belum bisa membuat kalimat utuh seperti itu saya sudah melihat nih kayaknya ada indikasi tapi saya tidak bisa bicara apa-apa karena keterbatasan ilmu saya nah disini saya berpikir apa ini yang jadi faktornya mungkin enggak sih ada faktor lain selain tadi ya level edukasi pendidikan karena rata-rata lulusan pendidikan tinggi ya mbak ya udah sekarang gitu sebaya kita orang tua yang sebaya kita jadi faktornya apa nah itu membuat saya jadi penasaran apakah hal ini bisa diteliti dan ini bisa jadi kembali jika saya suatu hari ingin S2 jadi begitu ngeliat hari ini judul Mbak Petris maaf sedikit curhat saya ingin cerita nah karena itu yang ingin saya tanyakan adalah Mbak dengan keterbatasan ilmu saya saya ingin menanyakan apakah tadi yang dari hasil penelitian kan didapatkan faktor-faktor lain yang mungkin bisa didiskusikan menjadi faktor yang mempengaruhi ya mbak ya terutama tadi tentang resource memang setelah saya lihat para orang tua ini memang asal-asal mohon maaf mampu cukup kaya tapi mereka nggak menyediakan buku anak-anak di rumah terus yang kedua adalah mereka nggak ada keinginan untuk membacakan buku atau mengajak ngobrol yang bermakna itu kurang jadi karena justru mampu dan mereka ingin anaknya memiliki kesibukan di saat mereka juga memiliki kesibukan akhirnya mereka membelikan HP seperti itu dan itu nggak cuma dia yang mampu yang menengah pun sudah membelikan HP jadi musuhnya screen time-nya nggak cuma TV tapi langsung HP di tangan anak nah seperti itu jadi saya ingin bertanya ke orang mbak Petris seandainya jika bisa dilakukan penelitian lanjutan ya mbak Petris harapkan dilanjutkan oleh orang selanjutnya yang lebih bisa mengembangkan ini faktor apa mbak yang jadi utama terima kasih terima kasih Anissa tuh anggaran berapa ya jadi malu saya nggak inget Anissa dulu mengetahkan berapa oke terima kasih pertanyaannya yang pasti yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah benzet teksi apakah betul speech delay-nya disebabkan oleh karena kurang stimulasi dari orang tua atau memang karena ada faktor lain misalkan memang ada hambatan psikologis yaitu speech delay jadi memang harus di cek dulu itu dua hal tersebut nah kalau kalau terkait kalau memang itu betul terkait karena adanya kurang stimulasi dari orang tua ini juga sebetulnya yang saya ketemukan pada saat saya mengambil data di Brebes jadi ada satu desa nelayan di Brebes yang tingkat penghasilan orang tuanya itu bisa sampai di atas 10 juta income-nya nah tapi hasilnya tapi dari hasil observasi saya dan juga wawancarnya juga ditemukan hal yang sama mereka penghasilannya tinggi tapi anaknya juga tidak tidak disimulasi oleh orang tua karena sama saja orang tua juga tidak tahu bagaimana mengajarkan anak untuk membaca jadi kalau bisa dilihat antara yang low socioeconomic sama yang middle to high socioeconomic status juga ternyata sama mereka tidak tahu bagaimana mengajarkan anak jadi jadi cenderung menyerahkan kepada sekolah untuk mengajarkan anak membaca kalau misalkan saran untuk penelitian selanjutnya menurut saya mungkin lebih ke intervensi jadi lebih ke bagaimana membantu orang tua untuk paling tidak membantu si anak tahu bagaimana membantu si anak untuk melakukan atau memperkenalkan membaca pada anak mungkin mulai yang dari simple literasi saja mengenalkan pada huruf kemudian apa namanya membaca kata yang sederhana jadi mungkin lebih ke intervensi awal seperti itu karena kalau kita cuma intervensi anak tapi orang tuanya juga tidak dibantu jadi anak kayak jalan sendiri jadi ya balik lagi sekolah yang bertanggung jawab untuk mengajarkan membaca kepada anak jadi kalau menurut saya sih saya kepikirannya intervensi dan ini sebetulnya studi saya studi dua saya sebetulnya saya melakukan intervensi untuk anak tanpa bergantung kepada orang tua karena seperti yang saya temukan di studi saya orang tua ternyata tidak tahu bagaimana mengajarkan anak membaca jadi di studi dua saya saya membantu anak untuk bisa membaca dengan juga didampingi oleh orang tua jadi itu juga yang saya lakukan di studi dua saya tapi kalau untuk hal yang ditemui oleh Anissa di Aceh mungkin kalau saran saya mungkin lebih keintervensi ke orang tuanya dan juga bisa melibatkan sekolah jadi kerjasama kolaborasi antara sekolah dan orang tua bagaimana membantu anak belajar membaca dari rumah mendampingi anak belajar membaca dari rumah itu mungkin yang terpikir oleh saya saat ini oke terima kasih halo Anissa lagi ya di sini terima kasih tanya-jawabnya sekarang Pak Budi Pamungkas silahkan Bapak mau buka ya baik Bu terima kasih atas kesempatannya Bu ada karena saya Budi Pamungkas sehariannya saya mengajar TK di bawah Kementerian Agama jadi sekolah saya ada di Anggrek 1 di GDC yang ingin saya pertanyaan sama itu berdosa gak ya Bu ternyata selama ini kita tidak memberikan ruang untuk orang tua mendapatkan tools bagaimana caranya membaca baik itu kalau kita bicara kurikulum yang ada di Diknas atau di Kementerian Agama itu tidak mengarah ke sana oleh karena itu balik lagi sekolah yang pada akhirnya punya peran yang cukup besar bagaimana meyakitkan orang tua kalian bisa jadi leader utama dalam proses mengajarkan membaca permulaan tapi secara global secara nasional kayaknya rasa-rasanya kami saya sendiri tidak pernah diberikan bagaimana caranya mengajarkan membaca untuk anak dan itu mungkin penting ya Bu karena banyak penyimpangan atau hal-hal yang pada akhirnya anak-anak belajar membacanya itu menjadi membaca yang tidak menyenangkan ini lanjut ke pertanyaan kedua saya sebenarnya tujuan membaca ini apa sih Bu apakah anak-anak diarahkan hanya membaca teks saja atau kemudian membaca dan memberikan pemahaman kalau riset saya di stup kecamatan itu anak-anak RA anak-anak TK itu datang kemudian store bacaan teks saja dan itu bagian dari proses membaca dan kalau menurut saya itu jauh banget karena seluruh aspek membacanya tidak terfasilitasi dengan baik tadi ada bilang konteks pemahaman kemudian ide dan gagasan dan yang sebagainya itu tidak diapomodir sehingga kemudian punya pertanyaan besarnya kita mengajarkan membaca untuk apa sih untuk menyenangkan anak untuk cinta membaca atau kemudian hanya konteksnya itu membaca teks saja dan yang terjadi kebanyakan hanya mengejar membaca teks saja tanpa kemudian memberikan pemahaman yang luas dan suasana yang menyenangkan untuk anak-anak gemar membaca mungkin itu si Mbak Patricia dan yang lainnya terima kasih Pak Budi pertanyaannya menarik banget sih pertanyaannya karena ini juga berdasarkan pengalaman Pak Budi ya sehari-hari kalau untuk yang pertama sebetulnya memang bukan di awal memang tugas yang saya maksud dengan mendamping anak belajar membaca itu bukan berarti orang tua harus mengajarkan anak sampai harus bisa membaca tapi paling tidak di awal itu kan memang memperkenalkan anak untuk membuat anak berminat untuk membaca itu adalah hal yang paling penting jadi bagaimana misalkan orang tua bisa mungkin sudah banyak dilakukan orang tua misalkan membaca mengajarkan anak mengenai huruf dengan metode permainan bernyanyi segala macam itu adalah hal yang penting menurut saya dimiliki atau dilakukan oleh orang tua untuk membuat anak berminat untuk membaca itu adalah hal yang menurut saya penting dan disini kalau tadi Pak Budi bilang memberikan tools memang tidak mungkin ini juga dirasakan saya kebetulan mungkin ini juga dirasakan oleh orang tua bahwa tidak ada kayak pedoman untuk orang tua mengajarkan anak membaca itu harus seperti apa memang tidak ada tapi yang saya maksud dengan mendampingi anak belajar membaca itu adalah memperkenalkan misalkan melalui melihat buku dengan gambar-gambar yang menarik atau melihat tulisan yang berwarna itu adalah salah satu hal yang menjadi apa ya kayak menjadi dasar untuk membuat anak tertarik untuk membaca itu kalau itu saya rasa sih semua orang tua pasti mampu ya Pak kalau untuk seperti itu untuk membuat anak tertarik untuk belajar membaca ya bukannya pasti sih tapi saya rasa itu adalah hal yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua selama anak ada dirkoma maksudnya untuk mengawali belajar membaca dirkoma kemudian kalau yang pertanyaan kedua pertanyaan kedua adalah tentang apa fungsi membaca ya yang pasti membaca itu adalah awal dari dari banyak hal ya Pak mulai dari untuk sekolah dan juga kepentingan sekolah untuk nanti selanjutnya untuk mencari pekerjaan dan ada beberapa hal yang juga bahkan kalau misalkan anak yang tidak memiliki kemampuan membaca yang baik itu nanti jangka panjangnya akan bisa berpengaruh terhadap faktor kemiskinan dan juga angka ke crime yang tinggi kalau misalkan seseorang yang tidak bisa membaca akan menjadi karah ke sana dan itu juga merupakan hal yang penting untuk kenapa membaca ini merupakan hal yang penting untuk kita kuasai kalau terkait dengan pemahaman bacaan kalau Bapak ingat tadi yang slide saya tentang homiliterasi informan yang formal dan informal kalau informal itu akan mengarah kepada kemampuan pemahaman bacaan nantinya kalau kita lihat kalau di sistem pendidikan kita pemahaman bacaan itu levelnya dari kelas 3 SD sampai kelas 4 SD ya Pak ya jadi memang dari awal yang perlu dikuasai terlebih dahulu adalah yang tentang formalnya arti influensinya kemampuan untuk mengenali huruf mengenali kata dan juga membaca tapi bukan berarti kalau sudah formal dikuasai kemudian informal kemudian yaudah tidak balik ke formal lagi karena ternyata dalam beberapa kasus anak yang walaupun sudah bisa membaca tapi belum tentu dia kemampuannya itu juga sudah bagus jadi bisa saja dari setelah setelah formal bisa jadi balik lagi ke formal karena memang kemampuan membacanya masih belum terlalu lancar jadi kalau misalkan anak TK dituntut untuk bisa memahami bacaan ya memang belum saatnya karena memang atau kelas 1 atau kelas masih pendidikan masih level kelas 1 sampai kelas 3 memang belum dituntut untuk bisa memahami bacaan tapi paling tidak dari keluarga sudah diarahkan ke sana misalkan kayak tadi tadi membaca cerita anak sudah dirangsang untuk kayak gimana bacaannya tadi tentang apa tentang siapa yang siapa yang nakal atau siapa yang baik hatinya dan segala macam dan itu adalah salah satu cara untuk memperkenalkan anak untuk memahami bacaan yang diberikan kepada si anak tersebut dan itu nanti akan membawa si anak untuk bisa memahami suatu bacaan dengan baik jadi memang bertahap prosesnya jadi kita tidak bisa langsung anak harus bisa memahami bacaan dari awal dia sudah bisa belajar membaca kemudian langsung bisa memahami bacaan prosesnya tidak langsung jadi memang bertahap seperti itu Mbak Petris boleh gak satu lagi Mbak Petris terkait fonologi ini Mbak Petris ya Pak terkait fonik atau fonologi bunyi huruf dan ini saya merasa di beberapa sekolah TK materi itu tidak disajikan Mbak Petris padahal kalau menurut saya itu bagian dari proses belajar membaca awal mengenalkan bunyi huruf kemudian mengenalkan huruf tapi ini tidak diadopsi oleh banyak sekolah kemudian ini kan juga punya catatan tersendiri untuk sekolah-sekolah khususnya di taman kanak-kanak atau radatan atwal yang tidak mengadopsi itu padahal itu bagian terpenting dari proses belajarnya anak itu sih Mbak Petris terima kasih ya Pak saya juga setuju dengan apa yang sampaikan Pak Budi karena dari penelitian saya sebetulnya ada satu tes yang juga saya berikan kepada anak yaitu fondame dilation jadi misalkan ada satu kata aku kemudian saya minta anak untuk menghilangkan satu-satu huruf di depan berarti kan jadinya ku tapi hampir semua partisipan saya tidak bisa mengejarkan tes itu jadi itu menunjukkan bahwa memang untuk phonological awareness juga memang mungkin bukan saya bilang tidak sih tapi kurang ya kurang diajarkan di awal membaca bagi anak sehingga jadinya tes itu tidak bisa saya pakai karena hampir semuanya tidak bisa mengejarkan tes itu jadi dan padahal sebetulnya itu adalah bagian yang penting dalam belajar membaca awal terima kasih Pak Budi terima kasih sekarang Mbak Zahra ya silahkan Mbak Zahra selamat sore Mbak dari Indonesia mungkin Mbak di Belanda masih pagi dari kedua presentasi itu menarik dari Mbak Elo sama Mbak Patris perkembangan literasi itu memang sangat berpengaruh dari rumah dan itu saya alami meskipun waktu itu saya tidak TK tidak mengalami TK tapi yang sangat Mbak ke mute Mbak kayaknya Mbak sorry maaf jadi kalau dari kedua presentasi itu sangat menarik gitu kan saya tunjukkan kepada Mbak Patris karena perkembangan literasi ini kan lagi gencar-gencarnya dipublikasikan di kita gitu kan nah meskipun sangat berpengaruh meskipun orang tua di rumah itu menggalakan untuk suka membaca dan lain sebagainya tetapi ada beberapa termasuk saya misalnya dulu di daerah itu perpustakaan-perpustakaan itu tidak menarik buat siswa mungkin saya menemukan perpustakaan yang enak itu ketika saya kuliah di Jakarta misalnya misalnya saya berkunjung ke perpustakaan perusahaan kebudayaan Eropa misalnya Erasmus salah satunya atau misalnya sekarang UI gitu kan sangat-sangat menarik dan itu kalau misalnya di sekolah-sekolah negeri itu yang kadang-kadang membuat anak itu menurun untuk minat terhadap gemar membaca itu yang ingin saya tanyakan ini mungkin penelitian Mbak di Indonesia tapi pasti ada diskus-diskus di Belanda sana apakah di Belanda sana usia-usia kindergarten itu juga digalakkan seperti di kita SD harus masuk harus sudah bisa baca atau misalnya ada usia-usia tertentu untuk yaudahlah anak nikmati dulu dengan buku-buku itu saja Mbak terima kasih terima kasih kalau untuk persisnya berapa usia berapa anak belajar membaca di Belanda jujur saya kurang tahu cuman yang saya tahu adalah di awal memang mereka tidak diharuskan untuk belajar membaca jadi memang disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak misalkan kalau yang tadi saya bilang bahwa belajar mengenal huruf dengan permainan dengan lagu nah itu itu yang dilakukan di sini jadi tidak seperti di Indonesia misalkan di TK anak sudah dituntut untuk bisa membaca sebelum masuk SD nah yang saya temukan di sini tidak seperti itu jadi lebih ke lebih ke stimulasi membaca ya lebih ya itu tadi melihat buku dengan gambar-gambar yang berwarna warni yang menarik sehingga anak tertarik untuk belajar membaca lebih lanjut ya nantinya di usia yang memang mereka sudah belajar membaca itu jadi mereka lebih lebih tertarik lah untuk belajar membaca jadi itu itu kan ya ya kalau untuk yang saya juga menemukan sih kalau di apa namanya orang tua-orang tua dengan yang menjadi partisipan saya bahkan untuk kayak sebetulnya kan ada namanya pojok bacaan ada ada kayak perpustakaan keliling di area-area mereka juga tapi ya orang tua tidak tidak menstimulasi anak untuk kesana jadi ya cuman bilang itu apa kalau bahasa-bahasa Jawa ya undang kono enak kesana tapi ya kalau cuman diseru gitu anak tidak didampingin juga ya ya juga apa namanya anak juga merasa tidak di-encouraged kan untuk atau tidak di-encouraged untuk untuk belajar membaca atau untuk melihat buku apa yang ada di situ dari pengalaman sedih saya terima kasih Mbak Sarah pertanyaannya terima kasih Mbak Sarah pertanyaannya sekarang izinkan saya membacakan pertanyaan dari kolom chat ya ternyata ada beberapa pertanyaan buat Mbak Patris dan Mbak Elok nih yang pertama dari Mbak Berti Mbak Bertina siapa dini ke Mbak Elok kalau calon mahasiswa dari pelosok Indonesia belum pernah ke Jakarta terus ingin sekolah ke luar negeri Eropa misalnya apakah faktor motivasi saja cukup untuk bisa adaptasi Mbak Elok silahkan Mbak Elok terima kasih Mbak Berti atas pertanyaannya tentu tidak tadi hasil penentang juga menunjukkan bahwa memang secara keseluruhan mereka menyumbang sekitar 30% terhadap penyesuaian diri tapi 30% itu cukup besar secara statistik tapi secara umum berarti masih ada 70% lagi faktor lainnya yang mana itu kita bisa diskusikan lebih lanjut tadi saya sempat sebutkan misalnya kepribadian kemudian kemampuan bahasa kemampuan akademik itu juga penting tapi saya tetap tidak mau mengecilkan peran besar dari si cultural intelligence ini karena sedikit banyak dia bisa menjadi protektif faktor atau faktor pelindung walaupun misalnya si mahasiswa ini dari daerah bahkan belum pernah ke Jakarta tapi ketika dia punya motivasi untuk oke saya tertarik saya mau ke Belanda saya akan cari tahu karena dia ada interest atau ketertarikan makanya dia akan cerita kira-kira di Belanda itu cara belajarnya bagaimana ya orang Belanda itu hidupnya seperti apa maka kemungkinan dia punya faktor lebih untuk membantu dia melindungi diri dari culture shock yang berlebihan culture shocknya tetap pasti ada tapi akan terbantu dengan cultural intelligence yang baik terutama di aspek motivational kurang lebih demikian oke terima kasih Mbak Elok mudah-mudahan menjawab ya Mbak Berti ya pertanyaannya ya sebelumnya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian silakan diisi daftar hadir pada link chat sudah di submit sudah diberikan oleh Panitia silakan diisi kemudian mari kita lanjutkan untuk membaca pertanyaan di kolom chat lagi dari Ibu atau Mbak Mila Irmawati terima kasih untuk pemaparan dari Mbak Patricia dan Mbak Elok izin bertanya untuk Mbak Patricia yang pertama apakah ada opsi alat ukur untuk mengukur phonological awareness pada anak-anak misalnya in-minute test dan lain-lain yang kedua kemudian bagaimana faktor dari phonological awareness ini berkaitan dengan kemampuan membaca atau literasi terutama pada anak-anak disleksia karena sepahaman saya anak-anak disleksia memiliki gangguan dalam phonological awareness mereka terima kasih silakan Mbak Patris terima kasih Mbak Mila pertanyaannya untuk yang pertama apakah ada opsi alat ukur untuk mengukur phonological awareness kebetulan saya menggunakan alat ukur phonological awareness dari studinya Winskelen Yujaya itu menggunakan kata-kata yang dipakai untuk anak-anak yang belajar membaca awal jadi memang saya bukan adaptasi tapi saya ada beberapa yang saya adaptasi item-itemnya tapi saya menggunakan alat ukur dari mereka itu phonological awareness meliputi silabel awareness yang tadi saya sampaikan juga sebetulnya di pemopartan saya tadi kemudian ada phoneme deletion dan ada ram detection tapi untuk phoneme deletion untuk studi satu saya ini tidak saya pakai karena seperti yang sudah saya bilang tadi banyak anak yang gagal dalam melakukan phoneme deletion yang tadi kata aku diulangin kata huruf depannya jadiku itu mereka tidak bisa dari awal dari tiga suku kata itu aja mereka sudah tidak bisa dan jadinya banyak skor yang nol dari tersebut tapi itu yang saya pakai karena kalau in-minute test itu harus saya adaptasi lagi ke bahasa Indonesia sementara Winskel & Wijaya itu sudah dalam bahasa Indonesia jadi saya mengacu pada alat test mereka kemudian kalau yang kedua bagaimana faktor phonological awareness ini kalau yang dari paper yang saya baca memang anak-anak dengan diseleksi itu memang punya keterbatasan dalam phonological awareness tapi untuk intervensinya terus terang saya karena ini partisipan saya itu adalah anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus jadi saya tidak mengarah ke saya tidak mengarah ke sana studi saya jadi untuk intervensi bagaimana mengajarkan anak-anak yang memiliki kemampuan phonological awareness terbatas ini tidak saya rujuk lebih lanjut tapi saya tahu ada beberapa paper salah satunya kalau tidak salah Van Bergen itu yang mengacu kepada anak-anak dengan diseleksi jadi mungkin kalau nanti Mbak Mila tertarik untuk membaca paper dia bisa saya share nanti papernya kalau tidak salah kita temenan di instagram atau link nanti bisa saya share demikian maaf tidak bisa terlalu dalam untuk pertanyaan kedua karena apa namanya saya tidak mengarah kepada disleksi studi saya jadi untuk intervensinya saya kurang paham bagaimana intervensi phonology kelawanas untuk anak-anak yang memiliki ambatan memiliki dengan disleksi tersebut itu yang bisa saya sampaikan terima kasih pertanyaannya terima kasih ini ada lagi ya pertanyaan di kolom chat dari Bapak atau Mas Wahid ada dua pertanyaan dan satu untuk Mbak Patris satu lagi buat Mbak Elok untuk Mbak Patris terima kasih Mas Wahid Apakah ada perbedaan antara belajar membaca dengan stimulasi buku dengan pembelajaran menggunakan gadget kemudian pertanyaan untuk Mbak Elok bagaimana perbedaan cultural intelligence antara mahasiswa internasional berdasarkan jenjang S1 S2 dan S3 apakah ada perbedaan atau tidak silahkan mau Mbak Elok dulu atau Mbak Patris dulu silahkan Mbak Patris oke silahkan Mbak Patris oke terima kasih Pak atau Mas Wahid pertanyaannya untuk yang perbedaan antara belajar membaca dengan buku atau dengan menggunakan gadget sebetulnya menurut saya baliklah ada beberapa faktor yang bisa berpengaruh sama lagi apa namanya tingkat sosial ekonomi orang tua bagaimana kemudian apakah seberapa lama anak itu bisa apa namanya terpapar oleh gadget itu yang menurut saya yang harus dilihat terlebih dahulu sebelum kita memberikan gadget kepada anak kemudian kalau untuk efeknya sekarang makin banyak sebetulnya penelitian-penelitian yang menjelaskan atau memaparkan tentang dampak positif anak membelajar dengan memunyakan gadget apa namanya pertama dari dari fitur fitur interaktifnya kemudian mungkin dari warna dan segala macam itu lebih membuat anak tertarik untuk membaca dibandingkan dengan buku-buku yang konvensional tapi kalau menurut saya sebetulnya yang lebih penting adalah bagaimana seberapa jauh stimulasi yang diberikan kepada anak kalau misalkan anak cuman diberikan gadget semudian yaudah belajar sendiri atau misalkan anak dikasih buku semudian suruh baca sendiri nah itu mungkin hasilnya tidak akan sebaik anak yang didampingi oleh orang tua ketika diberikan buku atau diberikan gadget jadi menurut saya balik lagi sebetulnya peran orang tua disini juga penting di dalam mendampingi anak baik dalam membaca melalui buku atau dalam menggunakan gadget kalau menurut saya buku atau gadget itu sebetulnya adalah apa namanya media ya jadi mau yang konvensional atau mau yang digital menurut saya yang penting adalah peran kita peran dalam mendampingi anak untuk menggunakan dua media itu dan bagaimana kita mensimulasi anak untuk bisa membaca melalui dua media itu walaupun seperti yang tadi saya bilang semakin banyak mungkin karena juga mengikuti perkembangan zaman anak sekarang kalau diberikan HP mungkin lebih excited dibanding dikasih buku sama seperti ponakan saya juga kalau dikasih buku kayak oh ya dibuka-buka abis itu tinggal main lagi handphone-nya atau tablet-nya jadi kalau kita lihat lebih karena mengikuti perkembangan zaman maka sekarang mungkin orientasinya lebih ke gadget tapi seperti yang tadi saya bilang lagi peran kita sebagai orang tua yang juga penting dalam mendampingi anak untuk baik menggunakan buku ataupun gadget ya oke sekarang saya akan mencoba-menjawab untuk pertanyaan apakah ada perbedaan cultural intelligence berdasarkan level pendidikan contohnya gitu ya dari hasil penelitian saya sejauh ini yang mana terbatas karena memang tadi di populasi pertama mayoritasnya masih undergrade atau serjana dan antara S2 dan S3 itu cukup kecil-kecil jadi saya memang melakukan perbandingan tapi hanya undergrade dibandingkan dengan postgrade jadi kayak S1 dengan S2 dan S3 dijadikan satu dalam perbandingan seperti itu tidak ditemukan perbedaan yang signifikan artinya sama saja lebih lanjut ada di studi saya yang lain saya bahkan melakukan perbandingan antara cultural intelligence mahasiswa yang pernah kuliah atau sekolah internasional dengan yang tidak pun hasilnya tidak berbeda signifikan lalu antara mahasiswa yang pernah keluar negeri untuk tujuan wisata atau misalnya exchange study yang kurang dari enam minggu dengan yang sama sekali tidak pernah pun hasilnya tidak menunjukkan perbedaan signifikan kesimpulan kami di sana adalah bahwa kecerdasan berbudaya itu tidak bisa berkembang hanya dengan exposure atau hanya dengan kematangan usia jadi memang kecerdasan berbudaya itu harus dikembangkan secara aktif artinya ada usaha ada intensi untuk mengembangkannya misalnya pergi ke luar negeri dan berinteraksi dengan orang lokal akan berbeda dampaknya terhadap kecerdasan budaya dengan orang yang pergi ke luar negeri dan hanya mengunjungi tempat wisata tanpa berinteraksi itu hasilnya akan berbeda jadi memang dibandingkan level pendidikan atau usia atau pengalaman sekolah internasional lebih ke arah kualitas interaksi yang pernah dijalani dan intensi untuk mengembangkannya untuk hasil kemudian terima kasih terima kasih semoga mudah-mudahan menjawab ya Pak Wahid ya jawaban Pak Patris dan Pak Helok ini ada saya batasi ya sudah dua lagi ya ini yang sudah terpublish atau tertulis di chat saja kita bahas yang pertama dari Ibu Melati Junaidi adakah pengaruh ini sepertinya untuk Mbak Patris adakah pengaruh bagi anak belum bisa baca melihat gambar dan kemudian saat mereka sudah bisa membaca mereka diberikan buku bergambar dan teks yang sama terima kasih terima kasih Ibu Melati atas pertanyaannya pengaruh bagi anak belum bisa baca melihat gambar kalau untuk hal ini kayaknya perlu studi lebih lanjut ini Ibu tapi ini menarik sih perbedaan anak yang belum dan sudah bisa membaca dalam melihat buku bergambar dan teks tapi yang pasti sih kalau menurut saya ketika anak diperlihatkan gambar sebelum dia bisa membaca itu kan berarti sifatnya lebih fun ya Ibu ya jadi kalau menurut saya yang disini yang dilihat adalah minat mereka dalam membaca yang pasti sudah ada terlebih dahulu karena apa namanya tidak ada paksaan maksudnya ya bukan tidak ada paksaan tapi paling tidak ketika orang tua memperlihatkan buku bergambar pasti kan lebih kayak oh ini lihat ada gambar mobil ada gambar binatang gitu kan jadi sifatnya lebih fun sehingga anak lebih excited untuk melihat buku tersebut sehingga ini masih hipotesis saya masih asumsi saya sehingga ketika belajar membaca mereka lebih lebih apa ya lebih tertarik karena sifatnya fun sementara ketika anak diberikan buku bergambar dan teks yang sama anak yang sudah bisa membaca mungkin kayak bosan kayak ah buku ini lagi gitu kan kan dulu pas udah lama udah buku yang lama dikasih lagi ke anak tersebut jadi kayak jadi mungkin yang disini yang menjadi perbedaan adalah minat membacanya kalau menurut saya tapi seperti yang saya bilang tadi kalau menurut saya sih mungkin ini belum saya belum belum tahu ada studi terkait perbedaan anak yang sudah dan belum dalam melihat buku bergambar dan teks jadi mungkin buat Mbak dan Mas atau Bapak Ibu sekalian disini tertarik untuk melakukan pelintian ini akan lebih apa namanya bisa membuktikan apakah hipotesis saya betul atau tidak terima kasih ini tantangan dari Mbak Petris jadi ya oke ya Bapak Ibu sekalian sepertinya waktu sudah menunjukkan waktu yang sudah memang habis gitu ya jadi mungkin kita sudahi saja acara research day edisi 10 hari ini terima kasih banyak Mbak Petris dan Mbak Elok atas sharingnya mudah-mudahan berkah kita belajar banyak sekali dari Mbak Petris dan Mbak Elok sukses studinya terima kasih juga Bapak Ibu sekalian tolong sebelum detik-detik terakhir ini tolong diisi ya daftar hadir di link yang sudah diberikan terima kasih banyak atas partisipasinya dan juga kehadirannya sampai berjumpa lagi selalu pantau sosial media kami untuk mengetahui research day berikutnya yang tidak kalah menarik sebegian dan semoga sehat selalu kita semua terima kasih saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore selamat menikmati semuanya udah ada terima kasih terima kasih